4 orang tewas saat longboat yang ditumpangi 22 orang termasuk awak kapal tenggelam di terjang gelombang tinggi di perairan Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara. Tim SAR menyelamatkan 18 korban, sementara 4 lainnya meninggal dunia. Seluruh korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat di Sanan. Dan tim langsung melaksanakan evakuasi dan pencarian terhadap korban tersebut dan diketemukan korban sebanyak 18 orang dalam keadaan selamat dan 4 orang dalam keadaan meninggal. Setelah itu korban 4 orang meninggal itu di evakuasi menuju ke rumah sakit. Longboat sebelumnya berlayar dari Sanan, Kabupaten Kepulauan Sula, menuju kecamatan Mangoli pada minggu pagi. Namun kapal tenggelam saat berada di antara kawasan Sanan dan Pulau Mangoli. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, I News melaporkan.